Shalom, selamat pagi dan jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Melangkah Dengan Pasti, diambil dari kitab Yosua 1 ayat 9, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tegukanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan meresponi kegentaran Yosua sampai tiga kali dan berkata, Kuatkan dan tegukanlah hatimu, dengan tujuan agar Yosua harus menguatkan hatinya karena kuasa Tuhan dan jaminan kemenangan sudah disediakannya. Dari Nats ini kita belajar bagaimana bersikap ketika di depan ada tantangan dan pencobaan. Yang pertama, kita berpegang pada janji Allah, Yosua 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yosua harus menanggapi panggilan Tuhan itu secara nyata dan proaktif. Ia harus melangkah sejauh wilayah yang Allah berikan kepada Israel dengan tetap percaya pada janjinya. Yang kedua, percaya pada penyertaannya, Yosua 1 ayat 5 dan 9. Ada keraguan dalam diri Yosua untuk mengembang tugas karena itu janji penyertaan Allah kepadanya aman diperlukan untuk menguatkan dan meneguhkan imannya. Yang ketiga, taat pada perintah Allah, Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8. Allah meminta agar Yosua memiliki suatu kehidupan spiritual pribadi yaitu mengenal dan bergaul dengan firman Allah serta melakukannya dengan segerap hati sehingga hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Menurut Allah, kunci keberhasilan terletak pada ketaatan akan firman Allah. Apapun tantangan kita, kita tahu bahwa kita punya kekuatan untuk mengatasi semua itu dan kekuatan itu adalah Allah. Oleh sebab itu, mari kita menjalani hari-hari kita dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan bahwa apa yang kita alami, pencobaan dan persoalan apapun yang kita hadapi kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita karena Allah sumber kemenangan yang memberikan janji kepada kita pasti digenapi dan kita akan melihat betapa penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Apapun yang kau alami hari ini, serahkan kepada Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kita untuk tetap percaya pada janji Allah. Mari kita berdoa. Bapak surgawi kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kami percaya bahwa kami akan melangkah pasti karena kami tahu engkau ada di pihak kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Kalau engkau yang memberikan jaminan kepastian bagi kami itulah sebabnya kami boleh ada sampai pada detik ini ketika kami menghadapi persoalan dan masalah kami akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan yang kami yakini bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami dan kuasa penyertaanmu ada atas kami. Terpuji langkau biarlah kami terus menguatkan iman dan meneguhkan hati kami supaya kami melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya